Ya, calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan menggelar dialog bersama pegiat seni budaya dan lingkungan Jawa Barat di Bandung. Kesempatan tersebut pemirsa menjadi ajang tukar pikiran untuk menyerap gagasan dan aspirasi masyarakat, khususnya di wilayah Jawa Barat. Calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan berdialog dengan pegiat seni budaya dan lingkungan hidup Jawa Barat di kawasan Gatot, Subroto, Kota Bandung. Dialog bertema ngajabarkan Aba Anies juga dihadiri warga sekitar. Diskusi ini bertujuan mengenal lebih jauh visi misi pasangan Amin terkait isu-isu di bidang seni budaya dan menjaga kelestrian lingkungan hidup. Apa langkahnya untuk para restoran di sana? Apa langkahnya untuk para hotel di sana? Di mana letak exit-exitnya? Bisakah itu namanya exit strategy? Nah, kita akan exit dari fuel base power plant atau coal base. Sejumlah aspirasi disampaikan pegiat seni budaya serta lingkungan kepada Anies. Acara ini ditutup dengan penyerahan karya seni manjawa barat kepada Anies serta penyerahan bendera merah putih sebagai simbol harapan perubahan Indonesia. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana, INews melaporkan.